Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, kembali lagi bersama Bang Mimin yang gantengnya kelewatan ini Kali ini, Mimin akan membagikan alur cerita buku harian serang istri buat nanti malam ya guys 17 April 2021 Selamat pagi, selamat beraktifitas buat beronton setiabang Mimin Dan diberi kesahatan kepada kita semua dan dilindungi oleh Allah SWT Amin Amin Yarobal Alamin Nah, sebelum menuju ke videonya yang baru bergabung di channel ini Silahkan tekan dulu tombol like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Dan diusahakan, tonton videonya sampai selesai ya guys Agar tidak ada kesalahpahaman antara Mimin dan fans buku harian seorang istri Terima kasih, tonton videonya sampai selesai ya guys Buku harian seorang istri kali ini Ibu muda yang nama Rosie itu melihat Nana seperti orang depresi Rosie dengan lembutnya mengajak Nana untuk ikut ke rumahnya Si netron STTP ini masih berlanjut Neratu, Farah, Lipia, dan Roni Di ruang tengah Neratu bingung Nana Yang diperankan Zobos Jackson tidak kelihatan dari tadi Suruh Lipia cek ke kamar lula Dewa menghubungi Nana tapi tak diangkat Dewa berpikir positif Mungkin istrinya itu sudah tidur Bahasa dengan wajah tegang cek satu persatu monitor Saat Nana di rumah keluar Dari kamar lula dan keluar ke rumah Rosie memberatikan Nana dan tersenyum ke Nana Rosie yakin bahwa Nana adalah orang hilang yang depresi Dewa yang baru pulang Turun dari mobilnya sambil bawa hadiah buat Nana Semua kaget Dewa pulang teriak panggil-panggil Nana Dewa berusaha mencari Nana di semua seluruh rumah Tapi tak menemukan perempuan itu Di rumah kevin buka pintu Dewa tanpa basa basi Langsung ribut dengan kevin Dan minta Nana kembalikan kevin heran Dewa panggil basa Dan tanya alamat tua Karena dia mau jemput Nana Tapi dia bilang istrinya itu gak ada Semalam basa sudah cek Ibu muda yang bernama Rosie itu Melihat Nana seperti orang depresi Rosie dengan lembutnya Mengajak Nana untuk ikut ke rumahnya ya guys Rosie memerhatikan Nana yang bersenyum Karena Rosie yakin bahwa Nana adalah orang hilang yang depresi Kevin buka pintu rumahnya Dewa tanpa basa basi Langsung ribut dengan Kevin yang Minta Nana dikembalikan Minta Nana dikembalikan Kevin heran Dewa panggil basa dan tanya alamat Lula Karena dia tak mau jemput Tapi dia bilang Nana tak ada Semalam basa sudah cek Tapi orang tersebut ya guys Dan nampaknya Nana ketahuan oleh orang tersebut Nana mau dibawa oleh orang tersebut Nana kabur dan tergelincir ke sungai ya guys Dan kita lihat tadi malam Nana hanyut ke sungai ya guys Nah ada ganain mas Dewa dan basa karena kemarin untuk mencari Nana Nah dimana Dewa mendapat informasi bahwa Nana ada di terminal Nah ada ganain juga kita disuguhkan dengan Ada kan ternyata yang dicari keributan di terminal adalah Kevin Tak lama kemudian Dewa dan basa berangkat ke terminal Dan sesudah sampai Dewa dan basa melihat ada keributan di terminal ya guys Ternyata yang cari keributan di terminal adalah Kevin Kevin dan anak buahnya yang sedang mencari Nana buahnya juga ya guys Langsung sontak saja Dewa dan basa membantu Kevin yang berantem dengan preman tersebut Dan batal lama kemudian perkelahian selesai Nah dimana nampaknya ada supir bus memberitahu kepada Dewa Kalau Nana dibawa oleh seorang ibu-ibu dan diturunkan di Cimoyang Nah langsung sontak saja Dewa dan basa maupun Kevin dan anak buahnya langsung menuju ke tempat tersebut ya gengs Terlihat Dewa yang sedang di perjalanan Dewa ditelepon oleh Nenek Ratu bilang kepada Dewa Bu parah mengalami sakit dan harus dibawa ke rumah sakit juga hari ini ya gengs Itu karma dari Nana ya guys Nah di adegan lain juga terlihat ya guys Dimana putri yang senang menelpon Nula kalau putri menanyakan keberadaan Nana Nah anak kok gak ada muncul-muncul ke butik Dan Nula pun bilang saja kalau Kak Nana kabur dari rumah Nah putri pun langsung tegang dan mengabari teman-temannya ya guys Dari mana putri pun kaget ya guys dan mendengar kalau Nana kabur Dan putri pun menelpon anak buahnya Bang Jaki dan anak buahnya putri ya guys Yang grup baju ping itu ya guys Gak tau loh namanya grupnya tuh Nah dimana romongan putri sudah nyampe ke lokasi Nana yang berada disitu ya guys Dan romongan putri pun menyebar ya guys Karena cepat ketemu Nah guys Nana di yukkan oleh ibu-ibu dimana ibu-ibu itu Semoga si ibu-ibu baik ya guys Amin amin ya romalalamin Nah segitu dulu kayaknya video terbaru dari channel ini Semoga terhibur untuk para fans buku harian seorang istri Ya guys kalau ada kata-kata yang tidak mengenakan maafkan Bang Mimin Ke para fans buku harian seorang istri Mimin minta maaf ya Masih belum tutup video ini Mimin mengucapkan Tekan dulu tombol like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Dan kita doakan juga Semoga buku harian berada di tengger nomor 1 Amin amin ya romalalamin Dan mari kita doakan semoga Nana dilindungi oleh para ibu-ibu itu Dan ditemukan kepada Dewa Buana ya guys Amin amin ya romalalamin Nah sebelum tutup Dan melanjut ke video selanjutnya Yang belum mencet tombol subscribe Like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya Dan kalau bisa di share kan ya guys Nah segitu dulu Saya unurkan diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!